Disini ada beberapa halaman seperti halaman beranda, listing, artikel, dan kontak Lalu disini ada listing produk Nah nanti dia akan menampilkan semua listing produk Nah maka nanti dibawahnya akan menampilkan produk Lalu di bagian artikel teman-teman untuk menampilkan artikel yang kita miliki Maka nanti tampilan detailnya seperti ini ya teman-teman Dalam video ini kita akan belajar untuk membuat website dealer dari nol sampai jadi dengan menggunakan wordpress Halo tujuan kita membuat website dealer pastinya sebagai media promosi kepada masyarakat Supaya masyarakat tahu produk apa saja yang kita jual Atau juga sebagai katalog agar orang yang ingin tahu informasi produk kita Bisa mengetahui langsung melalui website Kita akan membuat website dealer ini dengan beberapa tools Seperti wordpress.org ini gratis Temastra ini gratis Plugin Elementor ini gratis Plugin Autolisting juga gratis Plugin Metabox gratis Dan yang terakhir adalah hosting dan domain Ini satu-satunya yang berbayar ya Dimana fungsi dari hosting dan domain adalah untuk mengonlinekan website yang kita buat Supaya bisa diakses oleh banyak orang Untuk lengkapnya mengenai fungsi setiap tools Teman-teman bisa baca pada link di deskripsi video ini Dalam pembuatan website dealer ini akan dibagi menjadi beberapa bagian Tahap pertama kita akan masuk ke dalam tahap persiapan Meliputi pembelian hosting dan domain Cara instalasi SSL dan wordpress Cara install plugin dan cara install tema Tahap kedua yaitu mengenal menu listing Tahap ketiga membuat produk Tahap keempat membuat halaman dan menu Tahap kelima melakukan settingan website Tahap keenam membuat post Tahap ketujuh kita akan mendesain halaman home Tahap kedelapan mendesain halaman kontak Dan yang terakhir adalah custom Untuk header dan footer dari website kita Oke teman-teman semuanya Setelah melihat preview dari website dealer yang akan kita buat Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pertama Yaitu pembelian hosting dan domain Nanti untuk linknya teman-teman bisa klik di deskripsi video ya Nah disini teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini Saya akan jelaskan mengenai apa itu hosting dan domain Jadi hosting adalah sebuah tempat Untuk menyimpan data website kita dan mengonline kan website kita Sedangkan domain adalah alamat dari website Misalnya pemula.com, facebook.com dan seterusnya Nanti teman-teman ke bagian hosting dan pilih unlimited hosting Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah Nah disini nanti saya rekomendasikan teman-teman minimal mengambil paket pelajar ke atas ya Untuk mendapatkan gratis domain selama 1 tahun Dan teman-teman bisa pelajari setiap sumber daya yang didapatkan disini Sebagai contoh saya akan ambil paket personal Klik pilih paket Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah Untuk mendapatkan diskon lebih banyak teman-teman bisa ambil paket 3 tahun Atau minimal yang 1 tahun ya Nah setelah itu teman-teman masukkan nama domain yang ingin dibeli Contohnya rahmandi dealer misalnya ya .com Lalu teman-teman cek domain Apakah domainnya masih tersedia atau tidak Nah jika seperti ini masih tersedia ya teman-teman Tinggal teman-teman klik tambahkan ke chart Domain berhasil ditambahkan teman-teman Lalu klik lanjutkan Nah disini nanti teman-teman bisa pilih metode pembayaran yang ingin digunakan Misalnya briefah Lalu di bagian kode kupon Bisa masukkan kode kupon pemola Untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5% Klik gunakan Kode kupon berhasil diterapkan dan harga juga sudah berubah Scroll ke bawah Klik masuk untuk check out Teman-teman klik register Dan lengkapi data yang diminta oleh Niaga Hoster Seperti email, password, nama Nama lengkap, nomor telepon dan seterusnya Lalu teman-teman klik daftar sekarang Nah setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman invoice Silahkan teman-teman lakukan pembayaran Setelah melakukan pembayaran Teman-teman bisa cek email Dan teman-teman coba cek email Yang berisi link untuk melakukan verifikasi domain Teman-teman klik link yang dikirim tersebut ya Disini saya tidak akan contohkan sampai ke pembayaran teman-teman Karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster Jadi nanti kita langsung bertemu di member area dari Niaga Hoster ya Jangan lupa untuk ke website pemola.com Untuk melihat lebih banyak tutorial pembuat website tanpa coding Menggunakan WordPress teman-teman Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu Membuat belajar semakin mudah tentunya Akses sekarang di pemola.com Oke teman-teman selanjutnya kita akan melakukan instalasi SSL dan instalasi WordPress Jadi setelah melakukan pembelian hosting Teman-teman nanti silahkan login ke member area dari Niaga Hoster ya Lalu disini nanti teman-teman bisa ke bagian Cpanel Hosting Lalu klik kelola layanan Dan teman-teman scroll ke bawah Ke bagian shortcut Cpanel Klik lihat semua fitur Disini teman-teman ketikan SSL Let's end script SSL Teman-teman klik Lalu teman-teman cari di bagian isu new sertifikat Disini silahkan teman-teman cari nama domain yang akan digunakan ya Sebagai contoh saya akan pakai ini ya teman-teman Domain ini Lalu klik isu Nah disini nanti teman-teman pilih http01 Lalu klik isu ya Dan teman-teman tunggu untuk proses instalasi SSL nya Disini instalasi sudah berhasil Sekarang instalasi WordPress Teman-teman ketikan softakulaos atau seperti ini Softakulaos apps installer Teman-teman klik Lalu di bagian WordPress silahkan klik install Di bagian sini pilih https Lalu cari nama domain yang akan digunakan Lalu di bagian directory pastikan kosong seperti ini Pilih versi WordPress terbaru Di bagian site name Teman-teman bisa masukkan judul situs Misalnya Rahmandi dealer Lalu di bagian deskripsi teman-teman bisa masukkan misalnya Menjual berbagai macam jenis mobil Di bagian username silahkan teman-teman buat username sendiri ya Misalnya Rahmandi Pastikan teman-teman juga membuat password Nah untuk username dan password teman-teman harus mengingatnya ya Karena nanti digunakan akses untuk login Lalu teman-teman bisa masukkan email disini Pakai email gmail bisa Lalu di bagian sini teman-teman pilih bahasa Indonesia Scroll ke bawah dan klik install Nah nanti teman-teman tunggu untuk proses instalasinya Dan jika nanti teman-teman gagal ya saat instalasi WordPress Kemudian muncul checkbox Teman-teman bisa klik checkbox tersebut Dan klik install ulang kembali ya Atau install kembali Disini instalasi sudah selesai Link yang pertama kalau kita klik Akan mengarahkan ke halaman depan website Link yang kedua akan mengarahkan ke dashboard website Oke teman-teman jadi seperti ini defaultnya Dan dari sini nanti kita akan mengatur seperti instalasi plugin Tem dan yang lainnya ya Disini software close teman-teman bisa close Begitu juga dengan member area dari Niaga Hoster Oke teman-teman selanjutnya kita akan melakukan instalasi plugin Jadi teman-teman bisa ke bagian menu plugin disini ya Lalu klik tambah baru Nah disini kita akan menggunakan 3 plugin ya teman-teman Silahkan ketikan disini Yang pertama teman-teman bisa ketikan Elementor ya Seperti ini teman-teman Lalu klik install sekarang Lalu klik aktifkan ya Jika diarahkan ke halaman seperti ini Teman-teman tinggal klik close Lalu ke bagian plugin kembali teman-teman Dan klik tambah baru lagi Disini teman-teman bisa cari namanya metabox ya teman-teman Metabox Coba kita scroll ke bawah Yang ini ya teman-teman Metabox wordpress Dari metabox.io Teman-teman klik install sekarang Setelah itu klik aktifkan Metabox sudah terinstall teman-teman Lalu ke bagian plugin lagi Lalu klik tambah baru Satu plugin terakhir namanya auto listings Seperti ini ya teman-teman Ini auto listing car listing Yang dibuat oleh WP auto listing Klik install sekarang Lalu klik aktifkan Kemudian teman-teman ke bagian plugin Plugin terpasang Jika teman-teman menggunakan plugin light speed gauge Silahkan di non aktifkan ya Klik non aktifkan Karena sebelumnya saya sudah coba teman-teman Dan disini terjadi crash ya Antara plugin light speed gauge Dengan yang kita install Dengan ketiga plugin tadi ya Klik non aktifkan ya teman-teman Jadi plugin gauge nya Oke seperti itu ya teman-teman Nah selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema Jadi teman-teman ke bagian tampilan Dan klik tema Lalu tambah baru disini Teman-teman bisa cari di bagian pencarian tema Namanya Astra Seperti ini Yang ini ya Klik install Lalu teman-teman klik aktifkan Dan disini tema Astra sudah aktif Oke teman-teman Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu listing ya Jadi ketika di materi sebelumnya Kita sudah install plugin auto listing teman-teman Disini kan sudah muncul ya Disini sudah muncul ya Saya akan jelaskan beberapa menu yang ada disini Yang pertama ke bagian listing teman-teman Nah listing ini nanti semua produk yang teman-teman tambahkan akan tampil disini ya Kemudian new listing ini untuk menambahkan produk baru ya teman-teman Tetapi untuk penambahan produk ini saya akan jelaskan di materi selanjutnya ya Lalu untuk body type ini teman-teman Yaitu Untuk body mobil ya Jadi Body mobil itu seperti misalnya SUV ya Atau yang lainnya ya Atau MPV mungkin Nah jadi teman-teman sekarang bisa tambahkan misalnya SUV Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang otomotif lebih paham ya Mengenai body mobil ini ya Jadi sebagai contoh saya ketikan SUV Lalu teman-teman add new body type ya Atau satu lagi mungkin MPV ya Seperti ini teman-teman lalu klik add new body type Oke lalu di bagian ini teman-teman Ini nanti berisi pertanyaan ya Jadi sebagai contoh Teman-teman bisa coba dulu buka listing contoh Yang ada di sini ya Di bagian listing kita bisa klik kanan di bagian lihat Buka link di tab baru Nah nanti pertanyaan yang dikirim dari sini ya teman-teman Dari quick contact ini Akan masuk ke dashboard di bagian sini ya Nah saat ini belum ada karena kita belum melakukan tes ya Oke kalau teman-teman mau tes silahkan Ini untuk produk contohnya Misalnya namanya Rahmandi Lalu emailnya apa ya Misalnya admin add Kemudian nomor handphone misalnya Pesannya halo misalnya ya Lalu kita klik send Oke sudah terkirim ya teman-teman Nah nanti kita klik kembali di bagian sini Nah di sini sudah muncul ya teman-teman Untuk listing my sample listing ya Atau di sini untuk nama produknya Oke lalu bagian search form ini Saya biarkan default teman-teman Nah kemudian di bagian setting ya teman-teman Oke di sini saya biarkan default Saya pilih metric saja Lalu kita bisa scroll ke bawah ke bagian price format ya teman-teman Kita ubah jadi rp Rupiah ya currency symbolnya Lalu thousand superator Ubah jadi titik teman-teman Dan di sini decimal superatornya koma Lalu number of decimalnya kita buat 0 ya Oke lalu klik save setting Selanjutnya teman-teman di bagian listing ya di sini Nah di sini kondisinya apa Kalau teman-teman menjual produk baru saja Berarti cukup centang yang new ya Kalau keduanya silahkan di centang Oke lalu di bagian sini Saya biarkan default teman-teman Lalu untuk listingnya Tampilannya kita ubah jadi grid ya Nah untuk warna Saya biarkan default saja di sini Kemudian halaman listing page nya Saya biarkan default Nah di sini juga untuk low Untuk ini saya biarkan default ya teman-teman Warnanya nanti teman-teman Kalau mau ubah silahkan Setelah teman-teman ubah nanti Jangan lupa klik save setting Di bagian bawah ya Oke lalu kita ke bagian field teman-teman Untuk bagian field ini Terkait dengan penambahan Produk Atau listingnya ya teman-teman Jadi sebagai contoh teman-teman Coba klik kanan di bagian new listing Dan buka link di tab baru ya Nah di sini kalau kita scroll ke bawah teman-teman Ke bagian field nya ya Di sini ya Nah ini ya spesifikasinya Ini sekarang ada Ada 9 ya teman-teman Nah teman-teman lihat Di sini juga seharusnya ada 9 ya yang diaktifkan Oke Sebagai contoh teman-teman mungkin akan Menambahkan country ya Coba ya teman-teman tambahkan Lalu klik save setting Nah kemudian di bagian sini Ini di bagian spesifikasi ya Ini belum ada negara ya Atau country Coba kalau teman-teman refresh Seharusnya nanti muncul di bagian sini ya Oke Masih merefresh Nah sekarang sudah bertambah ya teman-teman Nah jadi seperti itu Untuk bagian field ya Oke berikutnya Untuk bagian display teman-teman ya Bagian display ini Untuk penampilannya Kalau teman-teman ingin ubah 3 kolom atau 2 kolom Silahkan Jadi ini nanti untuk tampilan produk Di halaman listing ya Coba kalau teman-teman klik listing Nah nanti Yang dimaksud untuk Kolomnya ini ya Itu nanti di sini ya Kalau 3 berarti nanti 3 kolom Atau 4 Akan membentuk 4 kolom di sini ya Oke itu mengenai display ya teman-teman Untuk warnanya Seperti warna buttonnya Atau warna button text Price dan selanjutnya Kalau teman-teman ingin ubah silahkan Kontakt form ini saya biarkan default Advance dan extension juga Saya biarkan default Oke jadi seperti itu saja teman-teman Untuk penjelasan mengenai menu listing ya Oke sekarang Kita akan coba menambahkan listing ya teman-teman Atau produk Jadi pastikan teman-teman ada di menu listing Lalu klik new listing ya Oke kita akan tambahkan Di sini kita kasih judul Listing ya atau produknya Misalnya Nissan 3702 Misalnya ya teman-teman Lalu di bagian deskripsi ini nanti Usahakan teman-teman tidak mengisi Terlalu panjang ya Karena nanti akan berpengaruh di single produknya ya Nanti kita akan lihat teman-teman Seperti apa Perubahannya ya Jadi misalnya seperti ini saja ya Untuk deskripsi produknya Oke lalu teman-teman bisa scroll ke bagian bawah sekarang Di sini Teman-teman bisa langsung isi di bagian spesifikasinya ya Di bagian ini seperti Tahun pembuatan Lalu dibuat oleh produk mana Atau negaranya ya Atau misalnya dibuat oleh Jepang Atau Inggris, Eropa Seperti itu ya Oke sebagai contoh Ini contoh saja ya teman-teman Misalnya dibuat tahun 2020 Lalu Buatan misalnya Jep ya Oke lalu modelnya misalnya Di sini Saya sudah siapkan contoh teman-teman Nah misalnya model ini ya Oke Lalu di bagian ini Kalau teman-teman mau isi Silahkan Kalau tidak mungkin fieldnya nanti bisa dihapus saja ya Contohnya saya isi seperti ini saja ya teman-teman Oke Lalu berikutnya untuk seat Ini berarti Terkait dengan Tempat duduk ya teman-teman Misalnya ada 6 Pintunya 4 ya Bagian door Lalu Drive type-nya ya Atau drive tipenya Teman-teman bisa Input Di sini Kalau tidak salah mungkin seperti AWD itu ya teman-teman Kalau tidak salah ya untuk drive type-nya Lalu transmisinya misalnya Automatic ya Automatis misalnya ya Oke Lalu di bagian Ini Kalau teman-teman ingin isi Silahkan ya Jadi pada intinya nanti tergantung dengan Field type Yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya Di bagian setting Kalau teman-teman tidak mau isi Nanti silahkan di Non-aktifkan ya Cara non-aktifkannya Ke bagian setting teman-teman Buka link di tab baru ya Ini saya contohkan kembali Lalu ke bagian field Dari sini nanti tinggal teman-teman Hapus centangnya ya Yang tidak diinginkan Atau Bagian tertentu yang ingin ditambahkan ya Dan nanti klik save setting Oke Seperti itu ya teman-teman Kita kembali ke sini Ini saya biarkan default Kosong ya Lalu di bagian Di bagian galeri teman-teman Kita bisa klik add media Lalu klik Enggak berkas Dan klik pilih berkas ya Oke teman-teman Sebagai contoh saya pilih gambar ini ya Lalu klik open teman-teman Lalu klik pilih ya Nah kemudian Di bagian sebelah kanan ini teman-teman Kita bisa ke bagian atas Harganya berapa Harganya misalnya 500 atau 450 juta Oke Lalu di bagian ini Saya biarkan default Nah kilometernya berapa Kalau produk baru ya mungkin Dibiarkan kosong aja ya teman-teman Lalu colornya apa Colornya misalnya merah Atau warnanya ya Lalu untuk Registrasi ini Nomor Pendaftaran ya teman-teman Atau registrasinya Contohnya Saya input Seperti ini ya teman-teman Lalu body type ini Sesuai dengan yang Sudah kita buat tadi Di sini ya Nanti munculnya Jadi teman-teman Perlu buat dulu Di bagian sini Misalnya SUV Statusnya Misalnya hidden ya Oke Listing Di sini Kita biarkan Available ya Lalu kondisinya Kalau baru ya Berarti teman-teman Pilih baru ya Oke Lalu di bagian sini Teman-teman bisa inputkan Misalnya Jalan Manunggal ya Ini sepertinya Harus pakai Google Maps API ya teman-teman Jadi saya biarkan default Lalu di bagian Bawahnya Nah di sini Kalau teman-teman ingin Menampilkan alamat Silahkan Atau sebagai contoh Kita masukkan di sini Kotanya Misalnya Jakarta Barat ya Oke Lalu zip Atau kode postnya Misalnya 11650 Oke Lalu provinsi ya DKI Jakarta Lalu negaranya Di sini kita masukkan Indonesia teman-teman Untuk Letit Latitude dan Longtitude Biarkan default saja Teman-teman Dikosongkan ya Oke Lalu Coba kita scroll ke bawah Teman-teman Sepertinya Sudah semua ya Untuk ini saya biarkan Default Oke Kita coba ke atas Ke Sini ya Lalu klik terbitkan Teman-teman Sudah terbit ya Nah sekarang Kita lukkan teman-teman Ke bagian Halaman listing ya Di sini Sekarang kita sudah memiliki Produk baru nih ya Namanya Nissan Nissan ya Dan di sini Kalau teman-teman Lihat Ini ada Kilometer Ini karena baru Mungkin teman-teman Nanti bisa masukkan 0 ya Coba Nah di sini Defaultnya sudah 0 ya Teman-teman Berarti kalau 0 itu Muncul di sini Seperti ini ya Terus ini harganya Nah di sini tadi Yang saya jelaskan Teman-teman Ini terkait Dengan yang ada Di bagian sini ya Jadi kalau teman-teman inputnya panjang Nanti akan panjang Seperti ini ke bawah Nah itu kan kurang bagus ya Di sini ada Tipe transmisinya Otomatis Misalnya Lalu Tipe mobilnya SUV Kita klik More detail Teman-teman Nah seperti ini ya Nanti di sini ada gambarnya Lalu Di sini Deskripsinya kembali Di sini detailnya ya Nah seperti ini ya Jadi ini field-field Yang teman-teman buat ya Detail lalu di sini ada spesifikasinya Dan di sini juga nanti langsung bisa hubungi ya Ke adminnya melalui pesan di sini Oke jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Untuk menambahkan produk Nanti silahkan teman-teman tambahkan lagi beberapa produk ya di sini Mungkin dua atau tiga lagi Terima kasih Oke teman-teman Di sini saya sudah membuat ada tiga produk ya Nah sekarang ini masih ada contoh produk Ini harus kita hapus ya teman-teman Jadi caranya teman-teman ke listing ya di sini Nah di sini nanti teman-teman silahkan scroll dan cari Yang my sample listing Teman-teman klik tolong sampah ya Atau folder trash Jadi kalau sekarang kita refresh di halaman listing Di sini ya Nah sekarang Sudah hilang ya teman-teman Oke sekarang kita akan membuat halaman ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman ke bagian laman dan klik tambah baru Ini kita close teman-teman Yang pertama kita akan buat namanya beranda Oke lalu teman-teman klik terbitkan di sini ya Nah sekarang teman-teman tinggal kembali ke sini Klik logo wordpress Klik tambah baru lagi Kita akan buat sekarang namanya artikel ya Jadi ini nanti untuk halaman artikel atau post Klik terbitkan teman-teman Klik kembali logo wordpress Klik tambah baru lagi teman-teman Yang terakhir kita akan buat halaman kontak ya Oke seperti ini lalu teman-teman klik terbitkan Kembali teman-teman Sekarang teman-teman ke bagian tampilan dan klik menu Kita akan membuat menu teman-teman Di sini silahkan masukkan nama menu Misalnya main menu Lalu klik buat menu teman-teman di sini Sekarang teman-teman centang halaman yang sudah dibuat tadi Yaitu kontak artikel beranda Dan satu lagi yaitu listing ya Ini defaultnya teman-teman Lalu klik tambahkan ke menu Nah sekarang teman-teman atur urutannya seperti ini ya Klik kiri tahan ya Beranda ada di bagian paling atas Lalu selanjutnya ada listings Lalu ada artikel dan kontak Oke lalu teman-teman centang di menu utama dan menu off canvas Lalu klik simpan menu Kalau teman-teman kembali ke sini dan coba refresh Nah sekarang sudah ada halaman beranda Listings, artikel dan kontak Selanjutnya kita akan melakukan settingan dasar dari website teman-teman Jadi silahkan teman-teman ke bagian pengaturan dan klik membaca Ke bagian laman status teman-teman Di bagian beranda Kita akan gunakan halaman beranda sebagai halaman utama ya Jadi kalau orang mengunjungi website utama Jadi kalau orang mengunjungi website kita akan diarahkan ke halaman beranda ya Lalu laman post-post kita akan arahkan ke halaman artikel Untuk halaman sebagai archive artikel ya Oke lalu teman-teman klik simpan perubahan Kemudian teman-teman kita ke bagian pengaturan dan klik permaling Teman-teman cari di sini namanya post name Atau nama tulisan Lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik simpan perubahan Sekarang coba teman-teman ke halaman beranda Maka tampilannya kosong seperti ini Kalau teman-teman ke halaman artikel Di sini ada default artikel ya Seperti ini ya Oke silahkan teman-teman kembali lagi ke halaman beranda Selanjutnya teman-teman kita akan coba membuat post terlebih dahulu ya Atau artikel Jadi kalau kita klik artikel Di sini kan baru ada satu ya teman-teman Nah kita akan hapus ini dan mengganti atau menambahkan artikel yang lainnya Silahkan teman-teman ke bagian post dan klik semua post Teman-teman silahkan hapus default artikelnya Caranya klik tombol sampah ya Atau klik folder trash Lalu klik tambah baru teman-teman di sini ya Nah nanti Oke di sini kita klik tambah baru dulu teman-teman Oke nanti teman-teman bisa masukkan judul di sini ya Misalnya judulnya Cara merawat mobil Misalnya ya Lalu berikutnya artikelnya teman-teman bisa isi di sini ya Sebagai contoh saya akan masukkan Text dummy ya Atau text demo seperti ini teman-teman Oke lalu di bagian sebelah kanan kita ke bagian post Dan silahkan teman-teman ke bagian gambar andalan Lalu tetapkan gambar unggulan Lungga berkas dan teman-teman bisa klik pilih berkas Sebagai contoh saya masukkan gambar ini teman-teman Saya klik lalu klik open Dan ini tetapkan gambar unggulan ya Tadi teman-teman Lalu sekarang teman-teman bisa klik terbitkan Nah sekarang kalau teman-teman ke halaman artikel di klik Maka sudah ada satu artikel seperti ini ya Oke Silahkan teman-teman tambahkan untuk artikel yang lainnya ya Untuk menambahkan artikel yang lainnya teman-teman tinggal klik tambah baru lagi Mungkin saya akan contohkan satu lagi ya Misalnya mobil murah Textnya bisa di input di sini teman-teman Lalu ke bagian post di sini Scroll ke bawah ke gambar andalan Klik lalu unggah berkas dan pilih berkas Misalnya gambar yang ini Lalu klik open Tetapkan gambar unggulan Lalu klik terbitkan Kembali ke logo WordPress Di sini sudah ada dua artikel Kita refresh di halaman artikel Sekarang sudah ada dua artikel ya Jadi seperti itu teman-teman Untuk membuat artikel atau post Oke teman-teman semuanya Selanjutnya kita akan mendesain halaman ya Jadi yang pertama kita akan desain halaman home Atau beranda ya Teman-teman silahkan klik halaman beranda di sini Lalu di sini teman-teman kembali ke dashboard website Ke bagian laman dan klik semua laman ya Oke lalu teman-teman bisa klik tambah baru Mohon maaf bukan ya Tapi ke halaman beranda dan teman-teman klik sunting Lalu klik sunting dengan elementor Ini teman-teman bisa close ya Kalau nggak muncul nanti tinggal di minimize Nah seperti ini ya Close juga untuk flexboxnya ya Oke teman-teman di sini sekarang kita bisa langsung tambahkan section baru Klik di sini Lalu pilih dua kolom Kita close teman-teman ya navigatornya Di bagian tata letak teman-teman bisa pilih tinggi Lalu pilih sesuai layar Oke lalu ke gaya teman-teman Nah kita akan buat background dari section ini Caranya ke bagian klasik Dan di sini silahkan teman-teman masukkan warna yang diinginkan ya Contoh saya akan masukkan warna seperti ini ya teman-teman Oke Lalu di sebelah kiri kita klik teman-teman kolom yang ini ya Sekarang teman-teman tinggal menggunakan widget di bagian sini Caranya klik kiri tahan dan lepaskan di bagian yang diinginkan Lalu teman-teman bisa ganti Yang pertama di sini textnya kita ganti ya Misalnya seperti ini teman-teman Cari mobil impian kamu Nah misalnya seperti ini ya Lalu teman-teman bisa atur untuk style dari textnya ya Caranya ke bagian gaya di sini Nah nanti teman-teman bisa ubah warna text misalnya hitam Lalu ke penulisan teman-teman klik Di sini Kalau teman-teman ingin ubah fontnya silahkan Saya akan ubah size-nya jadi 45 Misalnya seperti ini ya Berikutnya kita akan menambahkan deskripsi Teman-teman klik di sini Lalu masukkan penyunting text atau text editor ke sini Nah tinggal teman-teman ganti textnya ya Misalnya Seperti ini ya teman-teman Nah misalnya seperti ini ya Nanti kalau teman-teman ingin ubah style dari fontnya Tinggal masuk ke bagian style ya atau gaya di sini Oke yang di sebelah kanan teman-teman kita klik Lalu kita akan masukkan gambar ya Teman-teman tarik gambar ke sini Nah sekarang klik pilih gambar Ungga berkas dan klik pilih berkas Oke contohnya kita pakai gambar ini Klik lalu klik open teman-teman Dan kemudian klik pilih lalu klik perbarui Nah sekarang coba teman-teman di sini Di halaman beranda kita klik Nah maka tampilannya sekarang seperti ini ya Nanti tinggal teman-teman sesuaikan lagi Selanjutnya teman-teman kita akan menambahkan produk Yang ada di listing ini ke sini ya Nah jadi sekarang teman-teman tinggal tambahkan Di sini satu section baru Pilih satu kolom Oke lalu teman-teman kelanjutan Dan di sini kita ke margin teman-teman Kita buat percent Margin top di sini Di sini nanti linknya teman-teman matikan ya Seperti ini Dan margin top di sini kita buat 6% Lalu teman-teman klik di sini Kemudian cari tajuk Lalu teman-teman ganti di sini jadi produk kami Misalnya ya Lalu teman-teman atur rata tengah di sini Kemudian teman-teman bisa ke gaya Dan di sini warna teks kita pilih hitam Oke lalu teman-teman kembali ke widget di sini Cari namanya shortcode Kode rikas ya Oke nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi video Untuk mendapatkan shortcode nya Atau teman-teman bisa buka tab baru Kemudian nanti teman-teman bisa ketikan shortcode auto listing ya Ini ya teman-teman shortcode wp auto listing Teman-teman klik Nah di sini teman-teman klik di bagian shortcode ya Lalu teman-teman bisa ke bagian show multiple listings Nah kita copy saja dari ini teman-teman Tanda ini sampai di sini ya Klik kanan salin Lalu teman-teman kembali ke branda Di sini klik kanan tempel Lalu teman-teman kasih tanda pengurungnya ya Atau tanda kurungnya Seperti ini tandanya Ini tidak tampil di sisi editornya ya teman-teman Tetapi kalau kita klik perbarui coba Oke lalu kita refresh teman-teman Produk yang kita miliki harusnya tampil ya Nah sekarang sudah tampil di sini Hanya kalau di sisi backend atau di sisi editor Page buildernya di sini tidak tampil ya Setelah menambahkan bagian produk teman-teman Kita akan membuat satu section lagi untuk halaman home Atau halaman branda yaitu untuk testimonial ya Jadi section ini kita duplikat saja teman-teman Caranya klik kanan Lalu gandakan ya atau duplikat Oke lalu teman-teman bisa klik kanan di bagian shortcut ini Lalu hapus Oke teman-teman klik di sini Lalu ganti jadi testimoni Lalu sekarang teman-teman ke bagian widget di sini Klik yang di sini ya Lalu ke bagian dalam atau intersection teman-teman masukkan di sini Nah ini sudah ada dua kolom sekarang teman-teman ya Sekarang klik di sini Lalu teman-teman cari namanya di sini testimonial Ini ya kita tarik teman-teman ke sini Lalu nanti kalau teman-teman ingin ubah ke kontennya ya Atau isi testimonialnya di sini Sekarang kita akan ubah gambar ini Klik pilih gambar Ungga berkas dan pilih berkas Contohnya kita gunakan gambar ini Klik lalu klik open teman-teman Dan klik pilih Oke Kalau teman-teman ingin ubah selanjutnya untuk nama Kemudian misalnya di sini dia sebagai pengusaha Dan yang lainnya teman-teman bisa ubah di sini ya Oke lalu untuk posisi saya biarkan default seperti ini teman-teman Nah sekarang kita ke gaya kita akan ubah konten ini ya warna kontennya di sini kita ubah jadi hitam penulisan teman-teman kita klik kita ubah fontnya mungkin jadi 17 ya Oke lalu kita bisa ke bagian nama teman-teman Kontennya ya klik di sini nanti teman-teman bisa ganti konten di sini gambarnya nama dan judul di sini ya Lalu kita klik di bagian section teman-teman Nah di sini kita kasih margin bawah 8% Klik perbarui teman-teman Coba kita refresh sekarang di halaman beranda ya Nah kita akan lihat tampilannya seperti ini ya teman-teman Jadi ada section hero nya lalu produk dan ada testimonial ya Oke jadi seperti itu teman-teman untuk desain halaman beranda Nanti di sini teman-teman bisa close mungkin ya Untuk patch builder dari halaman beranda Oke teman-teman semuanya Sekarang kita akan masuk ke bagian desain halaman kontak ya Jadi kalau halaman listing ini kita biarkan default dari bawaan tema ya teman-teman Tampilannya seperti ini Kemudian di halaman artikel juga kita biarkan default Nah sekarang kita ke halaman kontak ya Oke jadi teman-teman bisa klik kanan di sini ke bagian dashboard web Buka link di tab baru Atau teman-teman bisa login dulu ke dashboard website ya Nah di sini saya sudah login teman-teman Silahkan teman-teman ke bagian laman dan semua laman Lalu cari di sini halaman kontak ya Klik sunting teman-teman Oke lalu teman-teman bisa klik sunting dengan elementor di sini ya Dan teman-teman nanti diarahkan ke halaman patch builder ya Oke sekarang teman-teman bisa tambahkan satu section di sini Pilih satu kolam Nah di sini kita ke bagian tata letak teman-teman Kita pilih tinggi Tinggi minimal Di sini kita ubah jadi 250 pixel ya Lalu ke gaya teman-teman kita akan kasih jenis latar Pilih klasik Lalu masukkan warna yang diinginkan Saya akan masukkan warna seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya teman-teman bisa klik di sini Lalu cari tajuk ya Nah teman-teman tarik ke sini Klik kiri tahan Lalu teman-teman bisa ubah jadi kontak Oke lalu teman-teman pilih perataan rata tengah Nah selanjutnya ke bagian gaya teman-teman kita klik Lalu warna teks di sini kita ubah jadi hitam Nah seperti ini ya Oke selanjutnya teman-teman bisa klik di sini Kita akan membuat sebuah section baru Pilih satu kolam Lalu kelanjutan teman-teman Di sini marginnya kita buat persen Lalu kita buat Dan aktifkan ya linknya teman-teman Margin atas kita buat 6 persen Oke lalu teman-teman bisa kembali atau klik di sini Masukkan bagian dalam atau intersection ke sini Ini ada 2 kolam teman-teman 1, 2 Kita akan buat menjadi 3 Klik kanan Lalu gandakan Nah sudah ada 3 kolam di sini ya Nah di bagian ketiga kolam ini teman-teman Kita akan masukkan misalnya seperti alamat Kemudian email dan juga misalnya Whatsapp dari dealer kita ya Oke kita klik di sini teman-teman Nah sekarang kita cari di sini namanya icon box Ini ya atau kotak icon teman-teman tarik ke sini Lalu di sini kita pilih icon teman-teman Yang pertama kita cari untuk maps Ini ya Lalu klik Sisipkan Nah di sini tajuknya kita ubah jadi Misalnya ya Jakarta Selatan Lalu di sini teman-teman bisa ubah jadi alamat dealer Misalnya ya Lalu teman-teman ke bagian gaya Nah di sini Kita Ubah ukuran icon Jadi seperti ini misalnya Lalu ke konten teman-teman Di sini warna judul ya Kita ubah di sini jadi warna hitam Seperti ini Lalu Spasinya kita non aktifkan Kita kembali lagi ke bagian icon teman-teman Di sini warna premiernya kita ubah jadi hitam Nah seperti ini ya Berikutnya tinggal teman-teman Copy dan paste di kolom yang lainnya Lalu teman-teman ganti kontennya Caranya klik kanan di bagian tanda pensil Lalu salin atau copy Klik kanan dan tempel atau paste Klik kanan tempel atau paste Teman-teman ganti Cara menggantinya seperti ini Tinggal di klik Lalu ke bagian icon Teman-teman cari yang pertama Yang kedua di sini saya akan gunakan Untuk email Jadi saya pilih envelope teman-teman Lalu klik sisipkan ya Di sini kita ganti judulnya jadi misalnya Adminpemolatutorial.com Atau Saya akan masukkan example aja ya Example at email.com Misalnya seperti ini ya Lalu di bawahnya kita ubah jadi email Nah seperti ini ya Lalu yang ketiga kita klik Saya akan masukkan whatsapp ya Jadi saya cari di sini icon whatsapp Sisipkan teman-teman Lalu di sini kita masukkan nomor whatsapp Misalnya ya Ini nomor telepon dummy ya teman-teman Jangan dihubungi Kita ganti deskripsinya jadi whatsapp Di sini ya Oke Berikutnya kita tambahkan satu kolom lagi Untuk peta ya teman-teman Klik di sini Lalu pilih satu kolom Nah di sini ke lebar content teman-teman Kita ubah jadi lebar penuh Lalu jarak kolom no gap Atau tanpa jarak Lalu ke bagian lanjutan Di sini marginnya kita ubah Kita matikan dulu linknya Kita ubah jadi persen Dan kita buat margin topnya 6% Lalu teman-teman klik di sini Cari sekarang maps Ini ya peta google Teman-teman tarik ke sini Nah sekarang tinggal teman-teman Input alamat di sini ya Misalnya Jakarta Selatan Oke Nah kalau teman-teman ingin atur tingginya Bisa atur di sini ya Nah seperti ini ya Misalnya teman-teman Lalu tinggal klik perbarui Sekarang kalau kita refresh halaman kontak Halaman kontak Maka tampilannya sudah berubah Seperti ini ya Oke patch builder teman-teman bisa close Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk mendesain halaman kontak Oke teman-teman Sekarang kita akan masuk ke bagian tahap terakhir Dari pembuatan website dealer ya Dimana untuk tahap akhir ini Kita akan custom bagian header dan footer ya teman-teman Untuk bagian header kita mungkin akan coba ubah Untuk logo ya teman-teman di sini Jadi judul situs ini Akan kita ubah dengan logo Dan mungkin bagian footer kita akan mengubah Backgroundnya ini menjadi warna hitam ya Oke jadi teman-teman bisa kembali ke halaman beranda dulu Nah di sini nanti teman-teman bisa klik kanan di bagian dashboard Buka link di tab baru ya Kemudian teman-teman bisa ke bagian tampilan dan klik sesuaikannya Yang pertama kita akan ubah bagian logo ya teman-teman Jadi teman-teman bisa ke bagian pembuat header Oke lalu teman-teman klik site title and logo Nah di sini silahkan teman-teman klik pilih logo Lalu unggah berkas dan teman-teman bisa klik pilih berkas Sebagai contoh saya akan gunakan logo ini Klik lalu klik open teman-teman Lalu klik pilih Lewati pemangkasannya Oke di sini sudah ada teman-teman Nah sekarang kita tinggal sembunyikan untuk judul situs ini Jadi ke bagian site title Site title visibility ya Jadi di sini kita klik semua Jadi kita non aktifkan untuk judul situsnya ya Oke lalu teman-teman bisa klik terbitkan Nah sekarang kalau teman-teman refresh Di sini seharusnya berubah menjadi logo ya Nah seperti ini ya Oke sekarang untuk bagian footer teman-teman Kita akan ubah backgroundnya Caranya teman-teman kembali ke sini Lalu ke bagian Kembali lagi ya Lalu ke bagian pembuat footer teman-teman Nah di sini kita klik setting Oke lalu ke bagian design Oh sorry Klik kembali di sini teman-teman Coba ke bagian design Nah seperti ini ya Latarnya di sini kita ubah jadi Hitam lah Seperti ini Lalu copyright Kita klik teman-teman Kita akan ubah Bagian sini kita hapus teman-teman Lalu kita ke bagian design Kita ubah warna textnya jadi putih Jadi seperti ini ya Nah sekarang tinggal teman-teman klik terbitkan Lalu di sini kita close Kembali ke dashboard web Kita coba refresh teman-teman Apakah footernya berubah atau tidak Nah seperti ini ya Oke sudah berubah ya teman-teman Oh ya di sini ada satu lagi teman-teman Kita akan sembunyikan bagian ini ya Jadi teman-teman kembali ke tampilan Dan kesesuaikan Lalu ke bagian global Di sini ada gulir ke atas teman-teman klik Lalu di sini kita disable ya Lalu terbitkan teman-teman Kita bisa kembali ke dashboard web Sekarang coba kita refresh Seharusnya ini hilang ya Nah sudah hilang ya Oke teman-teman Jadi kurang lebih seperti itu Untuk pembuatan website dealer Silahkan teman-teman pelajari Dan semoga bisa dipahami ya Oke saya ucapkan terima kasih Terima kasih